Dari Mehmet, apa yang diceraskan? Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya sampaikan di kampung saya, kampung Cikasok, RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat, Yel-Yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS, Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kebupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH, Pak Camat, yang baris, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS, Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kebupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH, Kepala Desanya, Haji Eka Surya Setiawan, Anggota Sekretariat PPS-nya NJEDS, itu Ketua RW02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu, itu Sekretariat PPS, orang Sekretariat PPS, Puji Setia Budi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke bawah sel, itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya, itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di bawah sel itu, 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini, saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakan itu seperti apa. Waktu kegiatan itu, Saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung, saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader pada perjuangan. Begitu Pak. Dan waktu itu, waktu kejadian itu kan malam hari, hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7, pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Panwas, Ini sebentar, Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua RT, pacamatnya di depan, yang disininya kepala desa, yang disininya tokoh masyarakat yang ke satunya. itu yang mimpin yainya itu orang sekretariat PPS. kami, kami, relawan, iing, siap untuk memenangkan perbau gibran, satu putaran, siap, katanya semuanya begitu. camat, hapannya disini, dipegang, gitu. Dan setelah itu, ini 18 orang ya? Setelah itu gitu Pak, Pak Memet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas, saya lapor ke Panwas, tanggal 7, jam 9 pagi. melaporkan? Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya, saya sudah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Memet enggak dokumentasikan? Iya. HP lewat? Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokuminkan, gitu. Setiap itu saya ada. Termasuk itu, videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya. Sudah, jadi bagian dari latihan bukti, Pak. Sudah Pak. Mulia. Jadi saya enggak ngarang-ngarang Pak, karena karena sudah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh Bapak disini untuk ditanya. Karena saya enggak ngerti yang lain-lain, selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Saya enggak bisa ngarang, enggak bisa ngurangi, enggak bisa menamahi. Seperti itu. Sudah, cukup. Kalau begitu. Iya. Pak, iya sudah. Gimana Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mukti. Apa yang dijelaskan, Pak? Baik, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan, terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Saya Gda, Kepala Dino.